Cara daftar Bansos terbaru di tahun 2023 Cukup dari HP Tidak perlu ke desa atau ke lurahan Nah seperti apa caranya? Mari kita simak video berikut ini PPNP dan PBI sekeluarga Bantuannya saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Dan bisa berobat secara gratis Alasan saya mendaftarkan ibu saya Karena ibu saya seorang janda dan tidak bekerja Dan masih mempunyai tanggungan anak sekolah Aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh saya Sehingga saya tidak perlu lagi datang ke ke lurahan Untuk daftar Bansos Terima kasih Program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Memerlukan data yang valid dan akurat Data yang valid dan akurat dibutuhkan untuk memastikan ketepatan sasaran Penerima bantuan sosial Adanya inclusion error dan exclusion error Menyebabkan penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran Sehingga dapat memberikan dampak negatif Baik bagi pemerintah maupun masyarakat Ketidaktepatan penerima bantuan sosial dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Dalam melakukan perbaikan data untuk meningkatkan ketepatan penerima bantuan sosial Maka partisipasi masyarakat adalah pilihan yang harus diambil dalam proses penyeluruhan bantuan sosial Kementerian sosial melakukan pengembangan aplikasi cek bantuan sosial Fitur usul dan sanggah Dalam pengentasan kemiskinan Challenge terbesar kita itu adalah bagaimana caranya agar penerima bantuan sosial bisa tepat sasaran Nah sementara ini kadang tidak tepat sasaran Masih banyak orang miskin terutama yang berada di pelosok Tidak pernah diusulkan untuk menerima bantuan sosial Juga masih banyak orang mampu, rumahnya mewah, malah menerima bantuan sosial Nah tentu saja ini harus kita cari sebabnya Ternyata yang paling banyak adalah karena daerah yang sangat luas Sulit dicangkong sehingga mereka sulit ditemukan Dan juga anggaran verifikasi ini biasanya juga tidak terlalu besar Malah kadang tidak ada Apalagi kalau SDM dan sarana prasaranan juga belum memenuhi Nah disinilah kita perlu partisipasi publik, masyarakat luas agar bisa membantu pemerintah daerahnya Bisa menemukan orang miskin tadi dan diusulkan melalui sistem agar bisa mendapatkan bantuan sosial Dan sebaliknya menemukan orang-orang mampu, orang kaya tadi itu Yukanya segera dibatalkan penerima bantuan sosial Nah disini kita kembangkan sebuah aplikasi Namanya aplikasi cek bantuan sosial Ini adalah cara mudah bagi masyarakat untuk mengusulkan dan menyanggah bantuan sosial Yang berada di tengah-tengah masyarakat Nanti selanjutnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah Akan bekerja sama Untuk menindaklanjuti Partisipasi publik seperti ini Aplikasi ini bisa diunduh di playstore dan appstore Dengan nama aplikasi cek bantuan sos Usul sanggah merupakan salah satu menu yang tersedia pada aplikasi cek bantuan sos Yang bisa diakses dengan menggunakan user id Yang telah diverifikasi dan diaktifasi oleh admin kementerian sosial Pemilik user bisa memberikan tanggapan kelayakan pada penerima manfaat yang dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial Dengan cara memilih ikon, mengisi alasan dan pernyataan, dan mengirim tanggapan Pemilih user juga bisa mendaftarkan dirinya, keluarganya, atau masyarakat lain, atau fakir miskin Yang berada dalam satu desa atau perurahan secara langsung pada tombol usulan Tanggapan kelayakan dan usulan baru tersebut akan masuk ke dashboard aplikasi 6NG User pengelola DTKS di dinas sosial kabupaten atau kota Pada menu ini, pengelola DTKS kabupaten atau kota harus melakukan verifikasi terhadap data dalam tabel yang tampil Selanjutnya, dinas sosial melakukan verifikasi data tersebut Dengan mengecek kesesuaian informasi yang disampaikan dengan kondisi real di lapangan Data usulan hasil verifikasi yang disetujui akan diusulkan ke dalam usulan baru DTKS Melalui aplikasi 6NG online menu usulan Bansos atau DTKS Yang disertai surat pengesahan dari kepala daerah untuk diproses dalam SK Menteri Sosial Ya, nama saya Ibu Mariati, ganda anak tiga Saya didaftarkan oleh anak saya lewat aplikasi Bansos Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan Bansos BPNP dan PBI sekeluarga Bantuannya saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa berobat secara gratis Alasan saya mendaftarkan Ibu saya karena Ibu saya seorang ganda dan tidak bekerja Dan masih mempunyai tanggungan anak sekolah Aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh saya sehingga saya tidak perlu lagi datang ke kelurahan untuk daftar Bansos Terima kasih aplikasi Cik Bansos Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman silahkan gunakan atau unduh aplikasinya yaitu aplikasi Cik Bansos di Playstore maupun di Appstore ya teman-teman Nah, silahkan di situ kalian bisa usul maupun sanggah ya Nah, jika ada yang tidak tepat sasaran silahkan disanggah melalui aplikasi Cik Bansos tersebut Dan jika merasa keluarga tidak mampu silahkan bisa usul juga di aplikasi Cik Bansos tersebut Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara untuk usul mendapatkan bantuan sosial Semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya